Iblis Sungai Telaga Jilid 46. Dalam bingungnya, Yabie lari di sepanjang kali itu. Tidak ada jalanan di situ, batu berserakan, rumput dan pohon duri berimbunan. Hanya syukur rintangan itu tidak berarti bagi si Nona, yang biasa hidup di tanah pegunungan dan sering berkeliaran. Walau demikian, waktu dia sudah lari limali, tokmo menyusul makin dekat. Mulanya si Nona takut sekali yang ia nanti dikejar tetapi sekarang rasa takutnya itu lenyap dan sebaliknya diganti rasa jemunya. Ia membenci orang jahat. Bahkan ia bertekad bulat akan membantu Kiawin, walaupun ia harus adu jiwa. Pergi kau kabur lebih dulu ia kata pada si orang utan kepada siapa. Ia menyerahkan Kiawin untuk dibawa kabur kemudian ia menghunus pedangnya untuk terus lari balik guna memapaki tokmo. Kapan ya biye telah melihat tegas kepada tokmo, ia mendapati si bajangan tak lagi membawa bau lekoat jiulong. Mungkin si tangan buntung itu telah disembunyikan di salah sebuah gua supaya si bajangan leluasa bergerak. Tokmo heran menyaksikan ya biye datang dengan tampang mukanya si Nona merah karena marah, ia sampai melengak. Ia pun mendapat kenyataan Nona itu tidak lagi memondong Kiawin serta orang utannya lenyap bersama. Ia menanti hingga tinggal tiga timak dan Nona itu berhenti berlari untuk menghadapi orang saya terus menegur, hi, budak liar. Rupanya kau mengendali ilmunya Kip Hiat Hang Wosi siluman bangkotan maka kau berani berlaku kurang ajar begitu rupa terhadapku kaulah yang kurang ajar ya biye membentak gusar. Kenapa kau mengejar-ngejar aku dan sekarang kau berani menghina guruku begitu suara berhenti, si Nona lantas menikam. Tokmo berkelit. Dia tak segera membalas menyerang. Mana budak piaraanmu itu tanya dia perlahan. Kau taruh dia di manakah di sana sahut ya biye, suaranya keras dan tajam dan tangannya pun menunjuk ke tepi kali. Tokmo menoleh ke arah yang ditunjuk itu. Dia melihat sesuatu yang meringkuk seperti rumput di pinggir kali. Muka atau kepala orang tak tampak sebab tubuh itu menungging. Ia melihat orang seperti tubuhnya Kiau Win. Maka lantas saja ia bertindak ke sana. Tapi baru satu langkah, ia sudah membatalkannya. Si bajingan mendadak ingat ya biye sedang menggunakan huan kak di ye ciu, ilmu silumannya itu. Maka itu ia terus menatap si Nona, lalu dengan suara dingin, dia berkata pada Nona itu, Ilmu gaibmu itu jangan kau pertunjukkan pula di hadapanku, cuma-cuma kau bakal mempertontonkan keburukanmu dan dia tertawa terbahak-bahak. Ya biye pulos, kurang berpengalaman. Dia menunjukkan tampang heran, dia mengawasi si bajingan itu, siapa sebaliknya menatap muka orang untuk menerka hatinya. Hektometer. Hektometer Tokmo mengasih dengar pula suaranya yang dingin. Jangan kau mempermainkan pula padaku. Awas, akan aku membuat dan menderita hingga nanti mau mati kau tak dapat, mau hidup kau tak bisa. Lihat siapa nanti yang akan menolongmu, tanpa menanti orang membuka mulutnya, ia menambahkan pula, mana dia bocah si ciu itu? Kau mau beritahu aku atau tidak? Di mulut Tokmo mengatakan demikian, sebaliknya terus bekerja. Dia memukul ke arah yang lagi rebah melingkar itu. Itulah pukulan tangan udara kosong, walaupun terserang hajaran, tubuh itu tak bergeming. Cuma rumputnya saja yang rebah bangun. Melihat itu, si penyerang heran. Dia mengawasi tajam. Dia mau percaya mungkin itu benar tubuhnya si Nona. Ya biar mengawasi saja gerak-gerik orang, otaknya pun bekerja. Selagi si bajingan itu nampak keragu-ragu, ia tertawa-tawar dan kata dengan nada mengancam, kalau kau membinasakan kau, apakah kau tidak takut guru nanti mencari kau buat minta ganti jiwa kata-kata itu sederhana tetapi hatinya Tokmo goncang. Dia jari. Apakah yang sebenarnya dalam hal ini? Kiranya Tokmo ini si bajingan adalah si bajingan yang palsu. Sebetulnya di alah Chowkong Putlo, yang tengah memahami kitab kewanitaan Soli Kang yang tinggalnya di dekat Chiang Lo Chiang. Selama di lembah Goh Cip Kok pernah dia merasai tangannya Kip Hiat Hangmo hingga hampir jiwanya melayang. Sedangkan Tokmo yang satu lagi yang merampas Gak Hang Kun di rimba dekat Hotiam Chun dari hadapannya Hang Gwe Asemmo serta Ya biar, dia juga Tokmo palsu. Sebab dia alah Kim Lem Itok. Hanya Ya biar sendiri yang tak dapat membedakan yang mana Tokmo yang palsu dan asli. Tak berani Tokmo palsu ini mencelakai Ya biar, dia cuma ingin mendapatkan Kia Win sebagai muridnya, sedangkan kecantikannya Nona Chiyo membuat hatinya goncang. Tapi dia terus membawa aksinya. Gurumu berkepandayan apa maka kau gunakan dia buat mengertak aku demikian katanya sambil tertawa-tawar. Sudah jangankah sebutkan gurumu itu. Baik aku jelaskan kepada kau tentang tabiatku. Aku lemah menghadapi yang lunak dan kokoh berhadapan dengan yang keras. Kau baik-baiklah, serahkan budak secu itu padaku, akan aku bebaskan sehelai nyawamu. Tapi Ya biar menjadi gusar. Siapa takut padamu bentaknya? Ia maju pula dengan tebasannya. Tokmo menangkis. Kembali dia tak membalas. Ya biar menjadi berpikir. Ia pun ingat kepada Kia Win. Bukankah Tokmo menggunakan racun? Pasti dia mempunyai obat pembunan racunnya. Maka itu perlu ia mendapatkan obat guna membantu nona Cio. Apa jalannya? Tiba-tiba ia mendapat akal. Kau lihat kakakku yang tidak sadarkan diri itu katanya kemudian pada si bajingan. Baik kau berikan obat padaku, untuk aku menyadarkan dia, Nanti sesudah dia siuman akan aku bujuki dia supaya dia suka menjadi muridmu Tokmo melihat ke sekitarnya. Seng Maghrib tengah mendatangi. Maka pikirnya, tak dapat dia melayani nona ini yang cuma akan membuang-buang waktu saja. Lantas dia merogoh sakunya dan mengeluarkan obatnya. Hanya sesaat dia bersangsi. Bagaimana kalau nona ini mengakalinya? Maka dia mengulatkan obatnya itu. Inilah obat itu katanya. Bagaimana dengan kau, bicara benar-benar atau tidak siapa menipu sahut si nona yang justru mau memperdayai si bajingan? Mari serahkan obatmu itu padaku, lalu kau bawa nona itu kemari jika aku si orang tua tak memberikan obatannya pula si bajingan. Kau tak dapat menyentuh tubuhnya kata ayah bie keras. Karena berbareng dengan itu ia menggunakan ilmunya, hoan kak bie ciu buat membuat kacau pikirannya bajingan itu. Hatinya tokmo goncang. Ia berpaling ke arah kyaungin. Ia bertindak ke arah ya bie. Di saat itu, lenyaplah keraku-raguannya. Ia membuka peles obatnya dan mengeluarkan dua butir yang ia serahkan pada si nona, habis itu ia simpan pula pelesnya. Jika kau main gila terhadapku, katanya mengancam si nona, jangankah sesalkan bila aku berlaku telengas terhadapmu lantas ia memutar tubuhnya buat lari ke tepi kali, untuk menghampiri tubuh yang dikatakan tubuhnya kyaungin itu. Segera ia mengangkatnya. Tepat itu waktu ya bie menggerakkan tangannya menyerang ke arah si bajingan. Dia menggunakan pukulan udara kosong menghajar punggung orang yang dia niat merobohkannya ke cemplung ke dalam kali. Di saat tokmo mengangkat tubuhnya kyaungin, ia bie bekerja lebih jauh. Dia menggunakan ilmu sin put keng membuat tubuhnya menjadi ringkas, hingga ia mirip seorang bocah umur 5 atau 6 tahun sesudah mana dia. Mengerahkan tenaga dalamnya untuk lompat tinggi dua tombak, lompat lurus ke tepi yang lain dari kali itu. Tokmo sendiri terkejut, selekasnya dia mengangkat tubuhnya kyaungin. Tubuh itu menjadi keras dan berat sekali. Selekasnya dia mengawasi, dia menjadi kaget berbarek gusar. Itulah bukan tubuh manusia, hanya sebuah batu besar. Tentu sekali dia menjadi sangat gusar, sebab ternyata dia telah diakali pula. Justru dia bergusar itu, tibalah serangan angin dari si nona. Dia kaget tapi tak berdaya, tubuhnya segera tertolak keras tercemplung di dalam kali. Segera terdengarlah satu suwaan nyaring dan air bermunkratan tinggi. Ya bie sendiri telah tiba di lain tepi, nafasnya memburu sebab dia berlompat dengan sekuat tenaganya. Dia mendengar suaranya air nyaring itu serta melihat air bermunkrat naik, dia agirang sekali. Itu artinya Tokmo sudah tercebur. Lebih agirang pula ialah dia telah berhasil mengakali obat orang. Lantas dia melepaskan Sien Kut Keng, hingga tubuhnya menjadi besar seperti biasa. Lebih dahulu ia periksa obat, ia mencium baunya, terus ia membungkus dengan sapu tangannya, disimpan di dalam sakunya. Akhirnya ia lari ke tempat kemana si orang utan membawa Kyaowin. Tokmo sementara itu tidak mati kelelap di dalam kali. Dia bisa berenang, maka dia cuma kaget dan pakaiannya kuyuk. Dia menyesal dan gusar dengan berbareng. Dengan berenang dia menyampaikan tepian, untuk merayap menaik. Batu yang dia peluki, dia telah lepaskan, dibiarkan tenggelam di dalam kali. Ketika dia memandang ke atas dia melihat satu bayangan orang. Dia menerka itulah Yabie Si Cerdik. Dia menggertak gigi dan lalu bersiul nyaring sekali guna melampiaskan penasarannya. Sementara itu tadi, Sohun Cian Li sudah berlari-lari ke hulu sungai. Dia mengikuti tepian. Dia menjalankan perintah nonanya membawa lari Nona Cio. Dengan cepat dia tiba di hulu sungai, tempat sumbernya. Di situ air dangkal dan batu-batu besar berserabutan. Dia berhenti di situ akan menantikan nonanya. Tanpa terasa seng sore telah tiba. Duduk di tepi jalan, si orang utan menanti tetapi dia telah terduduk sekian lama, tak juga nonanya muncul. Dia menjadi heran terus dia berpekik berulang-ulang. Kalau nonanya mendengar suaranya itu dia tentu akan dihampiri. Belum lama si orang dikejutkan satu suara perlahan di depannya, waktu ia mengawasi, kiranya itulah setangkai buah yang baru jatuh. Buah itu sebesar jari tangan. Melihat itu ia mengilar sekali. Tetapi ia lagi bertugas melindungi nona Cio, tidak berani ia memungut buah itu untuk memakannya. Tak lama jatuh pula tangkai buah yang lainnya. Buahnya selipat ganda besar dari buah yang pertama itu. Orang utan itu mengawasi. Tampaknya dia sangat mengilar. Dia menoleh ke arah dari mana dia datang tadi, tetap dia tidak melihat ia biat, nonanya. Dia heran. Dia menoleh pula melihat kedua buah, lantas dia tak sanggup bertahan lagi dari keinginannya memakannya. Maka ia meletakkan kiawin di tanah dan lompat kepada buah itu. Dia menjemput dan membawa buah itu ke hidungnya, untuk dicium atau dia melemparkannya pula. Dia pun lompat minggir. Sunyi suasana di sekitar situ. Si orang utan melihat kelilingan. Tetapi ya biye tak kelihatan. Maka ia menoleh ke arah buah, lalu maju menghampiri, buat menjemputnya. Kali ini tak sangsi pula, dia makan buah itu. Selekasnya habis buah itu, dia lompat akan menjemput buah yang kedua. Kali ini dia tak lompat mundur pula, dia terus makan itu. Boleh dibilang baru habis buah yang kedua itu, jatuh pula yang ketiga. Tanpa sungkan-sungkan, si orang utan pungut buah itu. Lalu terjadilah lakon buah jatuh dan tak hentinya si orang utan memungut dan memakannya. Dengan begitu tanpa merasa, dia telah meninggalkan Nona Kiyawen yang tetap berbah tak sadarkan diri itu. Dia menghampiri dan menjemput buah tanpa lompat mundur pula. Itulah sebabnya kenapa dia jadi terpisah dari Nona Kiyawen. Baru kemudian, tanpa merasa dia telah menyeberangi kali dangkal itu dan tiba di tepi lainnya terus ke dalam rimba. Justru di depannya Kiyawen yang tengah rebah pingsan itu muncul seorang wanita tua, yang tangannya memegang tongkat. Dengan metu bersinar, nenek itu mengawasi si Nona, terus dia tertawa-tawar dan kata seorang diri, Dasar aku si tua besar rejeki, aku dapat pula satu bahan yang berbakat buat dijadikan muridku terus si nenek membungkuk dan mengulur sebelah tangannya, yang taruh di depan hidung si Nona, untuk merasai hembusan nafas, setelah mana ia pun merabah nadinya Nona itu. Kemudian ia menatap muka orang, lalu pakaiannya, akan akhirnya mengawasi pedang di bahu si Nona. Untuk sejenak, nenek ini memperlihatkan wajah seram, terus dia menengadah langit dan tertawa dingin, lalu dia kata pula seorang diri, rupanya Nona ini muridnya si Rahip Tua si. Tio dari Peinia, baik aku bawa pulang. Inilah kebetulan sebab beberapa hari yang lalu, aku telah rampasi bocah si Tio dari tangannya Tokmo dan dia pun murid Peinia. Dua-dua anak itu berada di tanganku, dengan begitu aku akan membuat malu pada si Tio Imam Tua, guna membalas sakit hati tusukan pedangnya dahulu hari nenek itu ialah Im Tio Ritmo, orang yang merampas Gak Hang Kun Siet Hiong palsu. Dia tertawa pula dengan girangnya. Kemudian diari sakunya dia mengeluarkan sebuti robat pembunah racun, yang dia masukkan ke dalam mulutnya Kiao Win sambil dia berkata, entah siapa yang dapat mempelajari ilmu meracuninya Tokmo dan dia melakukannya terhadap anak muda. Hektometer, segala api kunang-kunang si nenek terus berdiam. Sambil mengawasi Nona, ia menantikan bekerjanya obatnya. Lewat sekian lama, Kiao Win siuman. Ia bergerak untuk terus bangun berduduk. Ketika ia membuka mata, ia melihat si nenek di depannya. Kau terkena racun, Nona, si nenek lantas berkata. Sekian lama kau tinggal tak sadarkan diri. Siapakah yang telah meracunimu Kiao Win melegakah hatinya dengan menggerakkan kedua tangannya, untuk diulurkan diluruskan. Setelah itu ia mengawasi si nenek. Ia melihat sinar mata orang serta wajah yang seram, lantas ia menerka yang ia kembali bertemu dengan orang kaum sesat. Sendirinya, hatinya menjigil. Tapi menduga si neneklah yang menolong menyadarkannya, ia lantas memberi hormat sambil berkata, Bu Ampua bertemu Tokmo di tengah jalan, dia merobohkan dengan racunnya. Terima kasih yang lociampuan berprihatin terhadapku. Lociampuan, siapakah yang telah membantu aku? Si nenek tertawa dingin. Tokmo katanya. Bajingan tak tahu malu hanya sedetik. Dia menambahkan, Obat ceng liang san buatanku dapat memunahkan racun apa juga dan dalam waktu yang singkat sekali itulah jawaban yang tak langsung terhadap pertanyaan si Nona. Kiao Win cerdas, dapat ia menerka maksud orang itu. Kembali ia memberi hormat. Kali ini untuk mengucap terima kasih. Nona, kau terkena racun hebat, mungkin racun di dalam tubuhmu tidak segera musnah seluruhnya, kata si nenek. Dan itu berbahaya buat hari depanmu, karena itu, supaya aku tak menolong kepalang tanggung, maukah kau makan sebutir lagi? Ia lantas merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir pil merah dadu yang ia terus sangsurkan kepada si Nona. Diam-diam Kiao Win mengatur pernafasannya. Ia merasa sehat seluruhnya. Karena itu ia mengangsurkan kembali obat itu sambil ia kata, Terima kasih lociampu. Aku merasa tubuhku sudah sehat seluruhnya, karenanya tak berani aku makan obat lociampu ini, si nenek mengawasi. Diam-diam dia memuji kecerdasan orang. Sebenarnya dia memberikan obat guna melemahkan urat syaraf si Nona, agar dia lupa ingatan, supaya dia dapat dijadikan murid. Dia berbuat begini karena dia tahu pasti, di dalam keadaan sehat, tak nanti Kiao Win sudi menjadi muridnya. Sebutir obat tak berarti apa-apa katanya tertawa. Kalau kau makan ini, Nona, besar faedahnya untuk kesehatanmu. Baiklah kau jangan sungkan, Kiao Win bersangsi. Tak ada alasan buat ia menampik terus, maka terpaksa ia menyambuti pula obat itu dan terus menelannya. Hahaha Yitmo tertawa saking ngeriang dan puas hatinya. Nah, Nona kalau kau tidak menyela tempatku yang buruk, maukah kau turut aku untuk bermalam di sana? Setelah terang tanah kau boleh pergi, lantas si nenek mengulur tangannya buat memegang tangan si Nona, guna dituntun. Di dalam waktu yang singkat itu, Kiao Win tetap sadar. Ia menyingkirkan tangannya sambil ia mundur dua tindak. Nenek itu heran yang ia tak dapat mencekal tangan orang. Ia insyaf itulah disebabkan si Nona lihat ilmu silatnya. Tetapi ia berpura wajar, maka ia kata, Baiklah Nona, kalau kau khawatir tempatku buruk. Nah, kau pergilah dengan membawa tongkatnya, nenek itu memutar tubuhnya dan berjalan dengan perlahan-lahan. Kiao Win merasa tak enak hati. Ia mengenal budi dan orang telah menolongnya. Tunggu, Lo Chiampua katanya seraya ia bertindak menghampiri. Lo Chiampua, dapatkah aku yang muda mengetahui nama atau gelaran mulia dari Chiampua Im Chiwetmo berpaling dan berdiri diam, tak usah tergesa-gesa, sana, katanya. Kelak di belakang hari kau akan ketahui namaku, Lo Chiampua. Kiao Win tanya pula, ketika tadi Lo Chiampua tiba di sini, apakah Lo Chiampua melihat seorang Nona bersama seekor orang utan? Orang utan nenek itu menjawab. Dia lari ke dalam merimba sana di mana dia mencari makan. Tentang anak perempuan, tak aku melihatnya, hatinya Kiao Win bercekat. Ia khawatir ya biye terbinasa di tangannya Tokmo sebab Nona itu mau membantunya. Maka ia kata, Lo Chiampua, hendak aku mencari adikku itu. Sampai jumpa pula terus ia memutar tubuh dan berlalu. Im Chiwetmo mengawasi sambil menyeringai. Hendak aku lihat, berapa jauh kau dapat pergi, katanya. Kiao Win baru berjalan sepuluh tombak lebih tak kala ia merasai panas dalam tubuhnya. Ia terkejut dan heran. Matanya segera berkunang-kunang, pengelihatannya kabur dan kepalanya pun pusing, bumi bagaikan berputar. Lekas-lekas dia menjatuhkan diri untuk berduduk buat lantas mengatur pernafasannya. Selama itu ia masih ingat segala apa, hingga ia lantas menerka apa mungkin tubuhnya belum bebas dari sisa racun. Sama sekali ia tidak menyangka jelek pada si nenek penolong. Hanya sesaat kemudian, pikirannya mulai lemah, meskipun ia bisa berpikir tetapi tak dapat ia mengingat. Sesuatu yang ia pikir itu. Matanya pun berkunangan semakin hebat. Dia akhirnya habis sudah tenaga berpikirnya. Maka ia duduk di ambagaikan patung. Tak lama maka terdengarlah suara bentrokannya tongkat kepada tanah. Itulah Im Chiwetmo yang telah tiba. Dia menghampiri si Nona dan mengawasinya seketika. Terus ia tertawa terkekeh. Kemudian lagi dia menarik tangannya si Nona itu sambil berkata, mari turut aku Chiwetmo tetap berdiam saja, ia jinak bagaikan kambing. Karena ditarik ia bangun berdiri. Si nenek tertawa pula dan kata, seorang terhormat tak akan melakukan sesuatu yang gelap, maka itu aku si wanita tua, setelah aku merampas murid orang, perlu aku meninggalkan tanda peringatan, menyusul kata-katanya itu, Im Chiwetmo menekan pesawat rahasia pada gagang tongkatnya. Lantas melesat sesuatu tinggi setombak lebih terus jatuh ke tanah hingga menerbitkan suara. Inilah lambang peringatannya yang dihianamakan payhoat kuya lian kimpey atau peyatau lengcana emas muka bajingan dengan rambut riap-riapan. Demikian kiawin di bawah si nenek, lenyap dalem seng gelap petang. Belum lama perginya si nenek, ya biye muncul bersama orang utannya, yang ia berhasil mencarinya. Nona ini sia-sia saja mencari Nona Chiwetmo. Adalah si orang utan yang berpekik tak hentinya dan kemudian pergi ke tempat di mana kiawin diletakinya. Di sini dia menoleh kepada nonanya dan menggerak-geraki kedua tangannya. Ya biye bingung sekali. Kiawin adalah kenalan baru tetapi kesannya terhadap Nona itu mendalam sekali. Ia berdiri diam mengawasi gerak-gerik di binatang piaranya itu. Si orang utan mencium batu, tanah dan rumput di mana kiaw rebah dan duduk, terus dia berjalan mengikuti jalan yang dilalui Im Chiwetmo dan kiawin. Hanya selang beberapa puluh tombak, segera dia kembali. Dia mencari terus di sekitar situ sampai mendadak berlompat dan tangannya lantas mencekal kimpai, lencana emas yang ditinggalkan si bajingan wanita tua. Dia lari membawa itu kepada nonanya. Ya biye menyambuti lencana itu, yang bersinar di cahayanya air kali. Ia mendapati ukiran yang merupakan sebuah muka benis seperti bajingan yang rambutnya terlepas dan terurai. Lencana itu tidak ada hurufnya. Tak dapat ya biye menerka benda itu berarti apa atau siapa pemiliknya, ia membulak baliknya dengan sia-sia belaka. Karena ia tetap tidak berdaya mencari tahu, kimpai itu ia memasuki ke dalam sakunya. Di saat itu, mendadak si nona mendengar suara apa-apa yang terbawa angin. Ia khawatir tokmo datang menyusul, lekas-lekas ia mengajak orang utannya lari untuk masuk ke dalam rimba untuk bersembunyi. Demikianlah ya biye karena mencintai Tiong telah mengajak binatang tiaraannya berputar-putar mencari si anak muda dan kemudian Kiawin dan nona Chio sebaliknya dalam perjalanannya membuat penyelidikan telah terjatuh ke tangan si nenek Imciuritmo hingga selang satu bulan dia muncul di Hekseksan sebagai pesuruh dari bajingan wanita tua itu untuk mengusir pergi herian sini dari Gua Lusian Jiam. Imciuritmo telah menyembunyikan diri selama 30 tahun. Setelah berhasil melatih ilmu San Imcizat Keng, dia muncul pula dalam dunia Kengho dan kali ini dengan cita-citanya yang besar guna menjagoi dunia perselatan. Buat mencapai cita-citanya itu, dia membutuhkan dan mencari banyak pembantu yang terdiri dari Munamudi. Demikian dia mendapati Tiong Yit Hiong palsu dan Chio Kyawin yang dia beri obat menghilangi ingatan pribadinya hingga orang dapat dititahkan berbuat segala apa menuruti kehendaknya tanpa orang sadar akan perbuatannya itu. Obatnya itu yang lihai dia beri nama Taisyang Huan Huotan, pil mustajab berubah roh atau sifat. Sesudah sadar habis makan Taisyang Huan Huotan, Kyawin cuma kenal Imciwitmo seorang yang segala perintahnya ia turuti tak peduli ia dititahkan menyerbu api atau air. Sementara itu Imciwitmo jori terhadap beberapa jago bulim rimba perselatan seperti Tek Chio Siang Jin dari Peinia, Pat Paisin Kit Ingewe Asian, Paisie Siansu dari Kulil Guansak Siye Dinggo Taisan dan Kyo Hiat Hangbo di Cenglo Chiang juga ia toksin sehsi jago racun yang 40 tahun dahulu telah terjatuh ke dalam lembah es seorang lagi yang dia segani ialah Herian Sinni dari Pontusie di Hailam. Sekarang hatinya menjadi besar sebab dia dapat kenyataan separuh dari orang-orang yang disedani itu sudah menutup metu sedangkan kepandainya sendiri bertambah lihai. Sebenarnya ia menyuruh Kyawin mengusir Herian Sinni dengan maksud memancing kemarahannya si Nikou supaya Nikou ini datang mencari padanya agar mereka bisa mengadu kepandain. Tidak ia sangka halnya Sinni berpandangan jauh dan dengan lunak mengajak Cukatan dan Tenghi yang meninggalkan guanya itu. Setelah itu, Im Chiulit Mohendak menyeturukan Paisie Siansu dan Kip Hiat Hangbo buat nanti menjegoi dalam pertemuan Bulim Cip Chun. Ia percaya bahwa ia bakal dapat mengalahkan kedua musuhnya itu. Begitulah dengan mengajak Gak Hang Kun dan Cio Kyawin ia berangkat ke Gotai San semua muridnya yang lainnya ia tinggalkan di gunungnya sebab ia mempunyai suatu maksud lain. Gak Hang Kun dan Cio Kyawin telah dikenal umum menjadi murid-muridnya siapa. Kalau mereka melakukan sesuatu karena di perintahan ketua ini orang tak akan menyangka jelek kepadanya. Dengan begitu, ia jadi seperti memfitnah Pai Nia sebab Hau Kun tengah menyamar sebagai Tihong. Sebaliknya murid-muridnya yang asli, tak usah mereka itu menjual muka berkeliaran di tempat umum kecuali nanti dalam pertempuran Bulim Cip Chun. Satu hal lagi ialah Hitmo menyerang Guan Se Siye secara menggelap. Dia bersama dua orang muridnya yang mirip boneka itu sampai di Ngo Taisan setelah perjalanan tak kurang sepuluh hari. Guan Se Siye menjadi salah satu cabang dari Siow Lim Siye, kuilnya besar dan agung. Tiba di depan kuil, Hitmo mengawasi dengan perhatian kiri kanannya. Ia tiba waktu fajar, maka itu dari dalam kuil masih terdengar suara para pendeta tengah liam keng membakar olah seperti biasanya setiap pagi. Ketika itu hawa nyaman dan burung-burung masih mengoceh di sorangnya. Dengan senantiasa membawa tongkatnya, Im Chi Urit memendaki tangga. Hang Kun dan Kiao Win mengikutinya. Tiba di muka pintu gebang, si bajingan membisiki sesuatu kepada kedua pengikutnya terus dia lompat naik ke tembok untuk masuk ke dalam kuil. Kedua murid itu masih berdiam sekian lama baru mereka pun turut berlompat masuk. Selama itu di sekitar situ tak ada seorang pendeta jua. Semua tengah berkumpul di tol atian pendopo besar, sedikit yang berdiam di masing-masing ruang atau tempatnya. Itulah yang menyebabkan tiga orang itu dapat memasuki kuil tanpa rintangan. Semasuknya Hang Kun dan Kiao Win ke dalam kuil, mereka lantas merabu setiap pendeta yang diketemukan. Maka juga selewatnya beberapa ruang atau pendopo, setiap pendeta yang bertugas di semua pendopo itu telah mesti menerima bagiannya terluka atau terbinasa. Dan teriakan-teriakannya mereka itu sampai terdengar ke tol atian, hingga para pendeta di situ menjadi terkejut. Segera juga dari dalam tol atian terdengar suara genta dan nyaring mengalun sampai di luar pendopo itu. Dengan begitu maka berhentilah suara membaca doa. Di dalam sekejap seluruh pendopo menjadi sunyi sekali. Di kuil Guan Sek Si Ye, tak pernah terjadi di saat orang melakukan ibadah itu orang berhenti serentak, dan semua hati lantas menjadi tegang sendirinya. Sebelum mereka mendapat perintah dari ketuanya, mereka tidak berani sembarang bergerak. Semua berdiam dengan hormat dan tenang dihadapan Seng Buddha. Semua duduk dengan kepala tunduk dan matu diperjamkan. Tak ada seorang juga yang berkisar dari tempatnya. Segera setelah kesunyian itu, terdengarlah suaranya Pai Te Sian Su, ketua dari Guan Sek Si Ye, yang perutnya besar, para petugas, kalian kembali ke tempat masing-masing. Para murid, bersiaplah dengan senjata mu masing-masing guna menghadapi setiap kejadian. Semua pendeta itu memperdengarkan penyahutan mereka bahwa mereka sudah mengerti. Lantas semuanya memberi hormat dan segera berlalu, pulang ke masing-masing tempat tugasnya. Sedangkan para murid, habis bubaran, sudah lantas kembali dengan membawa senjatanya masing-masing. Justru itu tibalah Hang Kun berdua. Pai Te Tai Su bertindak ke depan dua orang muda-mudi itu seraya terus memberi hormat. Si Chu berdua, ia menegur, kenapa Si Chu lancang memasuki kuil kami serta sudah lantas melakukan penyerangan hingga timbul korban-korban jiwa dan luka. Apakah Si Chu tidak pernah membayangkan pikiran bagaimana menderitanya orang-orang yang roboh sebagai korban-korban itu pendeta ini sudah lantas menerima laporan tentang penyerbuan tak disangka itu. Tia Win berdua Hang Kun melongo saling mengawasi, mereka tidak menjawab teguran itu. Kedua Si Chu, Pai Te bertanya pula, siapakah guru Si Chu dan dengan kuil kami ada permusuhan apa? Tia Win tidak menjawab, dia hanya bersenyum. Lantas dan maju dua tindak dibarengi dengan satu serangan jurus Heng Liong Hok Hong Chiang. Pai Te terkejut tetapi dapat ia berkelit ke samping. Terus ia mengawasi tajam nona penyerangnya itu. Sama sekali ia tidak mau membalas menyerangnya, sebab ia merasa aneh akan serbuan itu. Kiaw. In berlompat maju, ia menyerang pula, bahkan kali ini ia menghajar terus-menerus sampai tujuh kali. Pai Te Tai Su repot mengelakkan dirinya. Di sebelah itu herannya bertambah-tambah. Ia mengenali ilmu silatnya Pai Sin Kit, yang didasarkan atas tenaga Tong Chu Kang. Ingewe Asean manusia aneh, dia tak kenal paras elok dan dia juga tak pernah mempunyai murid perempuan. Maka itu siapa nona ini yang justru menggunakan ilmu silatnya si pengemis? Menguasai diri sendiri, Pai Te memuji Seng Buddha. Tetap ia berlaku sabar. Si Chu, tanyanya pula, kau pernah apakah dengan si Chu Ingewe Asean ditanya? Begitu dengan disebutnya nama Ingewe Asean, Kiawin berhenti menyerang, ia menggeleng kepala. Dengan sinar matjuburam ia mengawasi saja si pendeta. Sebagai seorang pendeta tua dan banyak pengalamannya, Pai Te lantas menerka sebabnya si nona berlaku aneh itu, menyerbu, menyerang dan berdiam. Justru Kiawin berdiam, justru Hang Kun menyerang, bahkan dia ini menggunakan pedangnya. Dengan berkilauan menyilaukan mati ujung pedang mencari sasaran pada perut besar dari si pendeta. Pai Te Tai So tak mundur atau berkelit, dia membiarkan pedang mengenai perutnya itu. Aneh, pedang itu melesat ke sisi dan cuma merobek jubahnya si pendeta. Si Chu Pai Te tanya penyerang itu, Si Chu, pernah apakah kau dengan itiap topiang dan hengsan inilah karena dia mengenali ilmu silatnya kaum hengsan Pei? Hang Kun tertawa. Dia tidak menyerang pula, sambil menarik pulang pedangnya, dia terus berdiri diam. Pai Te Tai So mengawasi tajam anak muda itu, lalu mendadak ia berseru keras laksana bunyi guntur di siang hari. Ia mau mencoba menyadarkan muda-mudi itu, yang ia terkah sebabnya kenapa mereka menjadi demikian rupa. Hang Kun dan Kiawin tampak terkejut, keduanya melengak. Tapi cuma sebentar, mereka pulang asal seperti semula. Mereka berdiri bengong tak berbicara, tak bergerak. Berdua mereka berhadapan. Hanya sebentar matanya Hang Kun mencilas lalu mendadak dan menyerang pula. Pai Te Tai So berkelit ke samping terus ia berseru, ringkus mereka ini segera muncul dua orang pendekta setengah tua, yang jubahnya abu-abu dan senjatanya Golokailo dan sebatang tongkat panjang masing-masing. Dan mereka lantas menyerang Hang Kun dan Kiawin. Menyusul itu, 36 pendekta lainnya turut bergerak pula, cuma mereka bukan membantu menyerang hanya terus mengambil sikap mengurung. Sebab mereka telah mengatur Tiu atau pasukan istimewa, yang diberi nama Lohan Tiu atau Tiu Arhat. Pendekta bersenjata tongkat itu menempur Gakak Hang Kun. Dia bersilat dengan Lohan Tung Hoat, ilmu silat tongkat arhat. Dengan menerunya anginnya tongkat, terang ternyata itulah Gwe A Keng atau NG E Gung, ilmu silat keras. Tetapi dia menghadapi ilmu silat pedang Heng San Pei yang mengutamakan keringanan dan kegesitan tubuh, maka tongkatnya tak dapat berbuat banyak. Pendekta yang bersenjata Golok menggunakan ilmu silat Golok Arhat, nampaknya dia bisa bergerak cepat dan tenaga dalamnya. Sempurna karena mana sanggup dia melayani Kia Win hingga senjata mereka berdua berkelebatan bagaikan kilat, naik dan turun ke sisi kiri dan kanan. Pai Teta Isu menonton dengan kekaguman. Lekas juga 30 jurus telah berlalu tetapi si pendekta bergenggaman tongkat tak dapat berbuat apa-apa terhadap lawannya. Ia mencoba mengerahkan tenaga, tetap ia tak memperoleh hasil. Walaupun otaknya tidak sadar, Hang Kun tak melupai ilmu silatnya. Apapula dia pun mulai mendapat tambahan ilmu San Im Ka Keng dari Im Chi Ritmo. Maka itu sesudah banyak jurus itu, ia lalu mencoba kekerasan. Begitulah ketika satu kali tongkat meluncur ke tubuhnya, ia menangkis dengan satu tebasan. Berisik suara terbenturnya kedua senjata yang percik apinya berhamburan. Melihat beradunya senjata itu, Pai Teta Isu terperanjat. Baru sekarang ia mendapat tahu yang pemuda yang menggunakan kiekuat kiam pedang mustika. Hingga bisa-bisa tongkat muridnya nanti terbabat kutung. Tahan ia berseru. Ia berkuatir muridnya nanti bercelaka dan nama Guan Se-Sie tercemar. Pertempuran berhenti lantas. Kedua lawan sama-sama mundur. Bahkan kiawin dan lawannya turut berhenti juga. Semua lantas mengawasi si pendeta tua. Kedua si cu, Pai Teng menanya muda-mudi itu. Si cu, apakah kalian ingat nama atau gelaran guru kalian? Dapatkah si cu sekalian menyebutnya buat lolap dengar suaranya pendeta ini perlahan dan ramah? Suara itu mendatangkan kesan baik bagi si muda-mudi. Kiawin mengawasi, sinar matanya memain. Ia nampak mengingat-ingat. Guru ku ialah imciu ritmo, sahutnya sejenak kemudian. Hang kun mengulapkan tangannya dan tertawa. Katanya, baru aku ingat itu. Tetapi kau telah mendahului menyebutnya, kata-kata itu lucu, Maka semua pendeta bersenyum tak kecuali dua pendeta yang baru habis bertempur itu. Pai Teng tidak menghiraukan lagak orang, bahkan ia mencoba menirunya. Guru kalian bukannya cuma satu, katanya pula, tetapi ramah. Mesti ada guru kalian yang lainnya. Coba sebutkan muda-mudi itu saling mengawasi, mereka tidak lantas menjawab, Mereka hanya lantas tunduk untuk berpikir. Pai Teng taisu semua mengawasi. Terus kedua muda-mudi itu berpikir. Mereka seperti lagi mengasah otak, buat mengingat-ingat. Mereka menggaruk-garuk belakang kepala mereka atau memegangi dewi. Masih mereka tak dapat ingat. Pat Paisin Kit Ingewe Asian, berkata Pai Teng taisu perlahan. Ia mau membantu mengingati, etiap toti yang dari hangsan kata-kata itu diucapkan satu demi satu dan dengan penuturan ilmu Toan Injib Yeye. Maka juga masuknya ke dalam tolingat tajam dan tegas sekali. Muda-mudi itu nampak terkejut, mereka mengangkat kepala mereka mau mereka membuka mulut atau di detik yang lain mereka batal. Lantas sinar mata mereka menjadi geram dan kepala mereka digoyang-goyangi. Hal itu menunjukkan hebatnya obat Toa Isyak Hawanghuntan dari Imciut Itmo. Ketika itu mendadak terdengar seruan yang sangat nyaring dan tajam, entah dari mana datangnya. Hanya tahu-tahu telah masuk ke dalam pendopo besar. Suara itu membuat telinga ketulian dan hati berdebaran. Sedangnya para pendeta heran, Hang Kun dan Kiawin mendadak lompat menyerang menyerbu Lohan Tiu. Ketiga puluh enam pendeta terkejut, tetapi mereka sempat menangkis, buat seterusnya mereka melayani kedua penyerbu itu, hingga mereka jadi bertarung seru sekali. Kiawin lemah lembut tetapi setelah mendengar seruan itu mendadak dia menjadi beringas, ia selalu menyerang dengan bengis. Hang Kun bengis juga tetapi dialah tak aneh sebab sejak gagal dalam urusan asmara, dia berubah sifat, dia jadi mudah membenci dan tak segan-segan melukai dan membunuh orang, hanya saja, seruan itu membuatnya bertambah ganas, dia bagaikan memandang para pendeta seperti musuh-musuh besarnya. Sudah seratus tahun lebih Lohan Tiu menjadi barisan istimewa dari Siaw Lim Sie. Barisan itu dianggap sebagai pembela dan pelindung, maka juga setiap pendeta yang menjadi anggautannya semua telah terlatih baik. Dengan begitu, mereka dapat bekerja sama dengan sempurna. Cepat dan lincah mereka mengambil tempatnya masing-masing, terutama dalam hal mengganti kedudukan atau saling mengisi kekosongan. Di antaranya ada dua jurus utama yang dinamakan itcheng jiehu atau satu lurus, dua kiri dan kanan. Artinya saban habis menikam atau membacok, golok tentu diteruskan dipakai menebas kedua samping. Apa yang merugikan Hang Kun dan Kiawin ialah walaupun mereka sama-sama liai, perguruan asal mereka berlainan, jadi dalam hal bekerja sama mereka tidak mendapatkan kecocokan. Benar mereka sudah mempelajari sang imcit set keng tetapi latihannya belum lama dan karenanya belum sempurna. Demikianlah tidak lama, dari rapat mereka dapat dipisahkan satu dari lain. Pai Teta Isu memuji Seng Muda setelah dia menonton setian lama dan mendapatkan muda-mudi itu gagah berani dan ulet sekali. Ia cuma heran yang seperti lupa ingatan. Justru tengah pertempuran berlangsung dan Pai Teta Isu lagi beragu-ragu, tiba-tiba ia lihat dari ambang pintu pendopo munculnya seorang pendeta usia setengah tua, yang jubahnya kuning, pendeta mana bertindak masuk dengan cepat. Dia melihat pertempuran itu tetapi dia tidak menghiraukan, langsung dia menghampiri Pai Teta, untuk terus memberi hormat sambil menjura dan memuji Seng Buddha. Pai Teta Isu membalas hormat sambil mengawasi dengan tajam, hingga ia mengenali bahwa orang adalah pendeta dari Siau Lim Siai Pusat di Siong San. Dan maka lekas-lekas ia berkata, ada apakah dengan kunjungan ini? Silahkan masuk walaupun pendeta itu ada dari tingkat lebih muda, terhitung sebagai kemenakan murid, Pai Teta berlaku hormat seperti biasa. Pendeta itu menjura pula sambil mengucap terima kasih. Kemudian di dari punggungnya dia meloloskan satu bungkusan kuning, dari dalam mana dia mengeluarkan sejilid naskah Hoat Tia sambil mengangsurkan dengan kedua tangannya, ia berkata, tecu diperintahkan Paman Guru Liao Nguyen. Menyampaikan Hoat Tia ini dengan permintaan supaya Paman menyampaikannya kepada Bapak Ketua di sini, Pai Teta Isu menyambut. Ia melihat Hoat Tia diikat dengan tali kain kuning dan dilapis dengan tali sutra merah, maka taulah ia artinya kiriman itu. Apakah pesannya kakak seperguruan Liao Nguyen tanyanya? Pesuruh itu menjawab dengan perlahan, Paman Guru Liao Nguyen berkatai bahwa hari upacara besar harus dirahasiakan supaya pihak sesat tak dapat datang mengacau, pendeta tua itu mengangguk, terus ia memutar tubuh buat berjalan dengan cepat ke dalam, tetapi baru beberapa tindak dia sudah berhenti melangkah, dia memutar tubuh pula sembari berkata, Keponakan Bukye pergilah kau beristirahat setelah itu ia melanjuti berjalan masuk. Pendeta pesuruh itu memang Bukye namanya. Dialah murid tingkat dua dan gurunya ialah Ang Sian Siang Jin, Tiang Lo dari Kam Ih. Sejak wafatnya Pek, Kat Taisu dan matinya Ang Sian Siang Jin disusul dengan matinya keempat Tiang Lo, Siaulim Siai selalu berada dalam saat-saat pegang maka juga kuil dijaga keras. Pendeta tertua tinggal Liao Win seorang, karena mana pendeta ini harus bekerja keras memegang tampuk pimpinan sementara sebelum pemilihan atau pengakuan ketua baru, kemudian dengan persetujuannya semua pendeta pemilihan ketua dilaksanakan dan diangkat ialah seorang murid yang usianya masih muda dari Pek, Kat Sian Su, sedangkan kelima kami dipilih dari Angkatan Kedua. Karena itu upacara pelantikan harus dilakukan. Biasanya upacara itu dilakukan secara besar dan agung dan himat. Maka juga undangan harus dikirim secara meluas terhadap semua cabang Siaulim Siai. Hanya kali ini di samping kehidmatan upacara mau dilakukan secara tertutup supaya jangan ada pihak luar yang mendapat tahu, agar tak ada pengacauan oleh pihak luar itu. Hatinya bukia lega setelah dia selesai menjalankan tugasnya, maka itu sempat dia menyaksikan bentroknya Lohantiu hanya tahu bahwa itulah pertempuran benar-benar sedangkan mulanya dia menyangka kepada latihan biasa. Selama memasuki kuil dia pula tidak melihat para pendeta yang terbinasa dan terluka, maka dia tak tahu apa-apa. Hanya apa yang mengherankannya ialah pihak yang diserang itu cuma dua orang muda, sepasang muda-mudi. Sendirinya dia memasang netle, tajam untuk melihat tegas terutama guna mencari tahu dari ilmu silat mana muda-mudi itu, mereka ada rumah perguruan atau partai mana. Selekasnya dia melihat tegas, dia heran hingga dia tercengang. Dia mengenali itulah suami istri Tiong Yed Hiong dan Tiong Yowin, dua orang pelindung atau penolong dari Siaulim Siae. Hanya sedetik itu, dia tak dapat mengenali penyamarannya Gak Hang Kun. Maka dia hanya mengenali Yed Hiong. Aneh pikirnya, kenapa kedua penolong dari Siaulim Siae justru bertempur di Guan Siae ini tak lama bukia ragu-ragu itu, sebab ia telah terpengaruhkan perasaan hatinya sendiri yang tegang. Tiba-tiba dia berseru dengan panggilannya, si Tiong Yed Hiong sedangnya pertempuran berlangsung hebat itu, karena itu seperti tidak ada yang dengar sebab orang bertempur terus dengan serunya. Yang menyahuti ialah berisiknya bentrokan pelbagai senjata tajam. Dari heran, bukia menjadi penasaran. Dia memang bertabiat keras. Dia melihat tegas, kecuali 36 pendeta yang lagi berkelahi itu, yang lainnya yang berkumpul di pinggiran tidak ada yang tidak menunjuki tampang gusar. Kenapakah orang agaknya sangat membenci muda-mudi itu? Segera setelah habis sabarnya, pendeta pesuruh dari Siaom Lim Siae lantas berseru, tahan hebat suaranya itu tetapi dia tak dapat menghentikan Lohan Tiu. Adalah dua orang pendeta yang tak turut bertempur yang lantas lari menghampiri pendeta dari Siong San itu, untuk mengawasinya dengan metemendeli. Mereka memberi hormat tetapi keduanya menanya dengan suara dalam, Suheng, kalau Suheng tidak punya urusan apa-apa, silahkan istirahat di dalam pendopo samping sana. Buat apa Suheng berseru? Suheng ialah kakak seperguruan. Bukia sedang mengawasi medan pertempuran, waktu ia melihat dua pendeta muda itu dan mendengar suara orang yang dalam itu. Hektometer ia memperdengarkan suara dingin. Suheng berdua, apakah kalian kenal atau mengenali sepasang muda-mudi yang sedang diketung itu? Suheng ialah adik seperguruan. Salah seorang pendeta bukannya menjawab hanya menanya keras, Suheng pernah apakah dengan mereka itu itulah kata-kata yang nadanya mengejek. Hampir bukia mendamperat pendeta itu, baiknya ia ingat bahwa mereka adalah dari satu perguruan dan ia sendiri berkedudukan lebih tinggi. Hektometer ia mengasih dengar pula suara dinginnya, sebab saking hebatnya ia menguasai hatinya yang panas itu, sedang wajahnya terlihat merah padam. Kedua muda-mudi itu bukan sanak atau kadang dari kakakmu ini tetapi mereka adalah kedua penolong dan pembela dari kuil kami. Kedua pendeta itu heran sampai mereka mengawasi dengan mendelong. Apakah pria itu adalah Tiongit Hiong yang melabrak dan mengusir kawanan bajingan penyerbu Siaw Lim Siai mereka tegaskan. Bukiai membaliki dengan suara dalamnya, Sute, apakah kau tidak kenal tuan penolong kami itu belum lagi si pendeta menjawab, atau dari medan pertempuran terdengar suara bentakan dan berisikannya beradunya senjata. Kiranya pihak Lohantiu telah memperkeras serangannya. Itulah yang dinamakan perubahan tingkat dua dan namanya ialah Bunhet Tiautian, berlaksa Buddha menghadap ke langit kepada Tuhan. Pendeta yang menjadi pimpinan barisan sudah lantas lompat kepada Hangkun dan Kiawin buat mulai dengan serangannya dasyat. Karena desakan itu, muda-mudi itu melawan dengan sama kerasnya. Dengan perubahan itu, para pengurung lantas berubah menjadi dua rombongan dan pengurungan atau penyerangan menjadi bergantian. Yang kiri dan yang kanan bergantian. Maju, serangannya hebat sekali. Itulah yang menyebabkan suara berisik itu. Bukye terperanjat menyaksikan perubahan itu. Dan melihat nyata bagaimana muda-mudi itu didesak hebat. Sampai di situ terlihat bedanya di antara Hangkun dan Kiawin. Si anak muda ternyata kalah latihan, dia kalah ulet. Kerja sama mereka jadi tak teratur dan berat sebelah. Di pihak Lohantiu, orang tetap bersemangat dan ulet. Kegagahan para pendeta itu tak berkurang bahkan lebih mantap. Bukye menjadi mandi peluh tanpa merasa. Dia mesti menyaksikan suasana hebat itu. Di dalam keadaan seperti itu, lebih-lebih tidak sempat dia meneliti Hangkun. Dia hanya menyangkan bahwa Rithiong sudah mulai letih. Ia tidak memikir kenapa cuan penolong dari Xiaolin Xia itu menjadi demikian lemah, bahwa ilmu silatnya beda dari ilmu silatnya Kiawin. Mereka berdua Toh Suci dan Sute, kakak beradik seperguruan. Kenapa bukannya mereka menang atau dapat merobohkan keluar dari Tiu tetapi justru terus terkurung. Di saat itu tampak Hangkun diketung empat buah golok yang menyerangnya dari atas dan bawah, dari kiri dan kanan. Dari berkelit sambil menangkis jurus dengan delapan tangan membunuh naga sebuah jurus istimewa dari Hang Sanpei. Dengan berkelit itu, dapat dia mundur tiga tindak. Tapi dia tak luput seluruhnya. Ada golok yang menggores celananya, serta mengenai betisnya hingga kulitnya berdarah. Tahan berteriak bukye sambil dia berlompat maju, niatnya membantu orang yang dia sangka hitiong itu, tetapi bukannya dia maju, dia justru tertarik balik sebab mendadak. Ada tangan yang kuat yang membetotnya dari belakangnya. Hingga dia menjadi heran dan lekas-lekas menoleh. Sehingga dia melihat Pai Teta Isu di hadapannya. Susyok panggilnya sambil dia lekas-lekas memberi hormat. Di saat itu mukanya masih merah sebab gusar dan mendongkol. Pai Teta Isu merengulapkan tangan terus ia tertawa. Sutit, selesailah tugasmu katanya. Pergilah kau pulang bukye seng kemenakan murid melengat. Susyok, katanya padat paman guru itu, orang di dalam itu ialah, belum habis ia berkata tubuhnya bukye sudah terpental keundakan tangga toatian. Tapinya dia tak jatuh, dapat dia berdiri tegak. Lantas dia mendengar suara yang disalurkan dengan ilmu Toan Injibit, dua orang ini sudah menyerbu kuil, dia telah membinasakan dan melukai beberapa anggauta kita, maka itu mereka berdua hendak ditawan untuk diperiksa. Sutit, baik jangan campur tangan hanya lekas-lekas kau pulang membawa laporan, bukye bingung, ia bersangsi. Tetapi ia mempunyai tugas, ia pun mesti percaya paman gurunya itu. Maka itu dengan hati pakaruan rasa lantas ia melakukan perjalanan pulang. Hangkun sementara itu letih sekali, kecuali luka di betisnya itu, ia terluka parah sebab ia masih dapat memaksa bergerak dengan cepat dan cepat. Kiawin tidak terluka, tapi sia-sia saja percobaannya akan menerobos keluar. Beberapa kali ia mencoba selalu gagal hingga ia kembali terdesak ke dalam tiuh dan terkurung. Kedua si Chu terdengar Pai Teta Isu berkata nyaring, jika kalian sudi meletakkan senjata kalian dan manda ditangkap, Pin Cheng akan memberi ampun kepada kalian. Suara itu mendapat jawaban tidak diperhatikan sama sekali. Sekalipun telah diulang dan diulangi beberapa kali. Muda-mudi itu berkelahi terus. Mereka tampak seperti tak mendengar apa-apa. Pai Teta Isu telah melihat keadaan orang, ia menduga muda-mudi itu menjadi korban racun maka ia merasa kasihan terhadap mereka dan tak ingin segera membinasakannya. Tidaklah demikian dengan para pendekta yang bersakit hati dan membenci hingga memikir menuntuh balas bagi sekalian saudara mereka. Demikianlah, habis seruan Pai Teta berseru-seru itu, pemimpin Tiu berseru nyaring goloknya diangkat naik digeraki sebagai ababat, maka lagi sekali Tiu bergerak secara luar biasa gesit dan bengis. Bayangan orang dan sinar golok bergerak makin cepat. Di dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dari pojok kiri pendopo terlihatnya berkelebat satu bayangan dan terus tampak munculnya seorang seabiet, kacung pendeta. Dia lari menghampiri Pai Teta isu untuk memberi hormat dan berkata, di Hong Tian terdapat musuh, maka itu Chiang Bun Su San menitahkan Su Siok pergi menghadangnya Chiang Bun Su Chun I alah ketua kuil dan Hong Tian pendopo belakang. Di pendopo belakang itu terdapat banyak kamat, satu di antaranya menjadi cengsit kamar istirahat dari Si Ye. Si An Su, ketua dari Guan Sa Si Ye. Kamar dipisahkan sendiri dengan sebuah taman. Pai Teta isu kaget sekali. Baiklah bilangnya sambil memberi isyarat. Selagi kacung ini mengundurkan diri, Pai Teta sudah berlompat ke gang yang menuju ke belakang. Semua pendeta di kiri dan kanan heran melihat Pai Teta isu berlalu secara demikian tergesa-gesa, tetapi karena aturan kuil keras sekali, tanpa izin atau perintah, mereka tidak berani meninggalkan tempat.